Dan ini masih ada sisa-sisa pupuk kandang atau pupuk kompos yang tanaman cabai atau pengolahan lahan yang kemarin ya Halo sahabat Tani Muda dimanapun Anda berada Tanah adalah salah satu komponen utama dalam usaha tani budidaya cabai Karena tanah berperan sebagai media tanam yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan pertumbuhan tanaman cabai Dan media tanam atau tanah adalah salah satu penentu pertumbuhan dan juga produktivitasnya tanaman cabai Dengan kondisi tanah atau media tanam yang sehat dan juga subur tentunya tanaman cabai juga akan tumbuh secara sehat dan juga subur Tetapi sebaliknya jika media tanam atau tanah tidak sehat dan juga subur tentunya tanaman cabai juga akan terhambat pertumbuhannya Dan tanaman cabai juga akan sangat mudah terserang hema dan juga penyakit ya Maka dari itu kita harus selalu menjaga dan juga selalu memperhatikan kesehatan dan juga kesuburan tanah kita atau media tanam kita ya Nah agar kondisi tanah atau media tanam kita selalu sehat dan juga subur tentunya dibutuhkan beberapa faktor Contohnya seperti pengolahan lahan atau pencangkulan lahan dan juga pemberian pupuk kompos atau pupuk kandang Nah mengenai pengolahan tanah atau pencangkulan tanah yaitu terbagi menjadi dua bagian atau dua tahap ya Nah untuk tahap yang pertama kita mencangkul atau mengolah bekas bedingan tanaman cabai kita Nah dan di samping saya ini ada satu bedingan yang belum kita olah atau kita cangkul Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip caranya mengolah lahan atau bedingan bekas tanaman cabai Supaya tanahnya tetap sehat dan juga subur Dan nanti di saat kita tanam cabai kembali tanaman cabainya akan tumbuh secara sehat dan juga berproduksi secara maksimal ya Nah supaya hasil pengolahan bedingan bekas tanaman cabai kita ini menjadi bagus dan juga bersih Maka rumput yang ada di kanan kiri bedingan kita ini harus kita bersihkan terlebih dahulu Nah nantinya kita timbun rumputnya di tengah bedingan Nah supaya rumput yang kita timbun ini bisa menjadi pupuk kompos atau pupuk organik alami Untuk menjaga kesetabilan tanah ya Nah untuk rumputnya kita singkirkan terlebih dahulu ya Nah setelah kita buatkan lubang seperti ini Selanjutnya rumputnya kita masukkan dan kita timbun menggunakan tanah ya Nah ini contoh tanah yang kita berikan full menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang ya teman-teman Nah bisa dilihat ya Nah ini tanahnya menjadi sangat bagus sekali ya Dan ini masih ada sisa-sisa pupuk kandang atau pupuk kompos yang tanaman cabai atau pengolahan lahan yang kemarin ya Nah hitam-hitam seperti ini adalah sisa-sisa pupuk kandang atau pupuk kompos yang kemarin ya Nah ini ya Nah ini tanahnya menjadi sangat bagus sekali ya Nah pada awalnya lahan ini adalah lahan persawahan seperti ini ya Nah di sekelilingnya tanah persawahan dan ini juga lahan persawahan Dan saya keringkan saya ubah menjadi lahan untuk budidaya cabai ya Dan ini sudah tanaman yang keempat kalinya ya teman-teman Nah ini sudah lahan bekas yang keempat kalinya dan ini tanaman cabai yang kelima kalinya ya Nah ini sekarang sudah menjadi sangat bagus sekali tanahnya ya Nah seperti ini ya Dan ini saya kasih full pupuk kandang atau pupuk komposnya Jadi untuk pupuk dasarnya kita tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali ya Nah di tahap awal pengolahan Lahan bekas budidaya cabai sebaiknya mencangkulnya hingga ke bawah ya Yaitu setara dengan drainasenya atau paritnya ya teman-teman Nah seperti ini ya Nah ini cangulnya hingga ke bawah setara dengan drainasenya ya Nah hal ini bertujuan supaya tanah yang di bawah bisa ditukar dinaikkan ke atas ya Nah seperti ini ya Nah supaya tanaman cabai kita bisa tumbuh secara maksimal Dan ini sangat penting sekali ya seperti ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah seperti ini hasilnya pengolahan tanah atau pengolahan bedingan tanaman cabai Tahap yang pertama Dan untuk tahap yang kedua atau tahap yang selanjutnya yaitu Pemberian kapur dolumit atau kapur pertanian dan juga pupuk kandang atau pupuk kompos ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!